Terjadi penangkapan saunang-unang, jadi alasannya pengamanan dan lain sebagainya. Tetapi begitu kita telisik apa yang dilakukan Polres Cirepun pada saat itu adalah... Bola sekarang ada di Polri. Gitu kan Mbak ya? Karena rekomendasi sudah meluncur ke sana. Kalau Presiden berbicara saja dengan Ketua Mahkamah Gung misalnya untuk putusan PK kasus Kina dan Iki dari 8 terdakwa ini agar dipercepat. Pengucapan Sumpah, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dihadapan Presiden Republik Indonesia. Kami dengar baru minggu kemarin dikirim yang 7 terpidana. Saya pikir tunggu lah ya, mungkin perkiraan saya 1-1,5 bulan lagi. Bersabar aja ya. Jangan lupa buat yang belum sebaris silahkan di Cengkelung. Jangan lupa buat yang belum dapet notifikasi silahkan di Cengkelung. Cengkelung, yo! Yes! Bertambah lagi, angin segar bertambah lagi. Terutama untuk teman-teman netizen yang ikut ngebantu ngawal kasus Kina dari awal sampai sekarang. Sudah jalan 5 bulan ya. Terutama ada ini nih, apa ya? Aku menyebutnya klarifikasi detail dari perwakilan Komnas HAM di channel DiskursusNet. Dimana kalau klarifikasi yang sekarang ini, yang di DiskursusNet ini itu lebih detail sama nggak rancu gitu. Itu jadinya, oh jadi begini toh. Kalau yang kemarin sebelumnya, mohon maaf sekali lagi ya, bukan ngebanding-bandingin ya. Itu kayak kurang detail, detailingnya nggak dapet. Jadi masih banyak rancu, jadi nggak, ya wajar gitu. Kalau banyak teman-teman netizen yang masih mengkritik gitu kan. Mengkomen-komen pedas terhadap Komnas HAM. Tapi di Diskursus malam itu clear. Nanti kita breakdown pelan-pelan dikit-dikit. Terus juga ada tanggapan dari Pak Susno, Butitin, dan Bang Jutek. Terkait pemerintahan baru ini, seberapa optimis sih mereka melihatnya terhadap penyelesaian kasus Vina ini. Terus juga ada, nanti kita kasih insertan sedikit soal ketua makamah agung yang sudah dilantik hari ini. Pertama, menuju dulu. Terus. Nih ya? As always dari DiskursusNet, mohon izin Kang Roak, mohon izin. Dari video yang judulnya, Kasus Vina Cirebon Tidak Akan Tuntas Meski Pemerintahan Baru. Tanda-tanya, disini enak banget nih saat perwakilan dari Komnas HAM menjelaskan. Mungkin ibu yang datang disini, cara mengelaborasinya lebih enak. Juga Bang Reza, Bang Insan mengkoreknya lebih enak. Jadi jelas gitu. Sampai gitu, kondisinya gimana, bolanya ada di mana itu jelas. Yang pertama, starting dari menit 247 ya, ini saat nge-breakdown yang lebih detail soal tiga temuannya. Lebih detail di breakdownnya nih. Ciki-ciki, apa-apa? Lai. Tiga jenis pelanggaran yang ditemukan oleh Komnas HAM di kasus Vina dan Eki itu apa aja, Bang? Nanti kita elaborate bareng-bareng. Ya, terima kasih. Ini selamat sore, pagi, siang, malam. Boleh, bebas. Mohon maaf kalau baru bisa datang. Ya, untuk kasus Vina dan Eki, memang Komnas HAM melakukan penyelidikan. Jadi sejak bulan Mei ya, Mei, Juni, Juli, tiga bulan kami melakukan penyelidikan, turun ke lapangan, kami bertemu dengan sekitar 33 orang dan pihak untuk kami minta keterangan termasuk delapan terpidana, kemudian para ahli forensik, digital forensik, dan lain-lain juga termasuk kepolisian, kuasa hukum gitu ya. Iftul Rudiannya termasuk? Iftul Rudiannya termasuk. Semua penyidik pada tahun 2016 kita sudah bertemu dan kita minta keterangan. Ada tiga temuan memang dari penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. Kebetulan memang saya dan satu komisioner lagi melakukan penyelidikan dalam kasus ini. Pertama adalah ada dugaan pelanggaran terhadap hak atas bebas dari penangkapan secara sewenang-wenang. Jadi dalam kasus ini, pada tahun 2016 silam, itu kami mengindikasikan dari beberapa pihak yang kami temui selama kami melakukan penyelidikan, itu terjadi penangkapan sewenang-wenang. Jadi alasannya pengamanan dan lain sebagainya. Tetapi begitu kita telisik apa yang dilakukan Polres Cirepun pada saat itu adalah sebenarnya penangkapan. Jadi ini tidak boleh terjadi dan secara prosedur hukum tentu ini cacat formil ya. Dan dalam konteks asasi tentu ini melanggar hak orang untuk bebas dari penangkapan sewenang-wenang. Nah, sorry dipotong dulu ya. Ini nge-bena kan ibu ini. Clean and clear jelas gitu runutannya gitu kan penjelasannya jelas. Ya mungkin karena ya memang kalau lihat jejak digital ya memang benar gitu. Apalagi di Kompas ada tuh thumbnailnya yang memang ibu dari Komnas HAM ini beserta ada Liga Akbar yang memang turun langsung jadinya paham gitu. Clean and clear jelas gitu. Kalau yang kemarin kan kayak masih rancu ya mohon maaf sekali lagi bukan masuk ke banding-bandingin. Ini biar clear aja biar teman-teman netizen nggak terus mengkritik gitu, menyerang gitu. Ini enak clear-nya clear nih bahwa benar. Yang pertama itu mau dibilang mengamatkan segala macem. Enggak temuannya ini lu nangkep sewenang-wenang. Clear tuh ya dari ibu ini. Lanjut lagi. Yang kedua adalah. Ini oleh unit narkoba ya. Betul. Oleh unit narkoba. Poresta Cirebon. Poresta Cirebon. Pimpinannya Pak Rudiana. Pada waktu itu. Biar tegas juga ini mbak. Tegas ngejawabnya ya pada waktu itu. Jadi jelas ya Clean and clear yang melakukan penangkapan sewenang-wenang berdasarkan hasil simpulan atau investigasi Komnasaham jelas tadi disebutkan ya. Dari unit mana dan pada saat itu pimpinannya siapa. Jelas tuh ya. Abu amankan. Lanjut lagi. Lanjut. Biar terang banget deh. Iya. Lalu yang kedua Komnasaham juga menemukan adanya pelanggaran terhadap setiap orang harus bebas dari penyiksaan dan perbuatan lain yang tidak manusiawi ya. Jadi kami memang pada tahun 2016 sebenarnya sudah menerima bukti-bukti ya. Sebagian bukti. Artinya sebagian bukti. Foto-foto delapan terpidana dengan bekas luka-luka gitu ya. Dan itu sudah kami konfirmasi kepada ahli digital forensik dan itu memang bukan editan. Yang kedua Komnasaham melakukan pemeriksaan langsung kepada delapan terpidana. Jadi ada sekitar 6-7 bentuk penyiksaan yang mereka terima selama mereka menjalani pemeriksaan. Baik itu di Polres Cirebon maupun di Polda Jawa Barat. Jadi ada yang di Sulut Rokok itu bekas-bekasnya masih ada. Dokumentasi Komnasaham sangat lekap karena kami meminta informasi langsung kepada delapan terpidana. Kemudian juga ada yang tendang batu laras panjang. Ada yang di Sulut pakai, dibakar bulu kemaluannya dengan api. Ada yang dipaksa minum air kencing. Ada yang dipaksa duduk dengan kursi besi gitu ya. Sehingga ada salah satu terpidana itu tangannya yang kemudian sampai tidak bisa berfungsi dengan baik. Cacat gitu ya, mengalami cacat. Kemudian juga ada yang dibenturkan ke tembok gitu. Jadi beberapa bentuk-bentuk penyiksaan itu kami identifikasi berdasarkan informasi langsung dari delapan terpidana gitu. Dan bagaimana mereka menyampaikan dengan rasa traumatik itu masih sangat kelihatan betul gitu dari yang kami lakukan. Dan kami konfirmasi itu juga dengan ahli forensik. Kalau di Strapless matanya ada ya Pak? Kami tidak menemukan itu. Berdua masalah sehat ke sana sempat berdiskusi seperti ini dengan penasihat hukum Rifaldi. Itu penasihat hukum menyatakan itu. Di Strapless matanya ya mas ya? Kelopak matanya. Dan telinga. Dan telinga. Itu enggak ditemukan oleh Kemenasan. Rifaldi kalau tidak salah enggak? Dan kalau tidak salah tidak teridentifikasi yang soal mata dan telinga. Nah tapi yang bentuk-bentuk yang lain yang saya sampaikan tadi memang itu kami menduga kuat memang itu terjadi gitu ya. Karena itu kami konfirmasi dengan ahli forensik gitu. Dan sebenarnya pada tahun 2016 itu juga ada penyidik yang memang sudah dijadikan kode etik. Karena terbukti melakukan penyiksaan pada saat mereka melakukan pemeriksaan gitu. Artinya sebenarnya dari kepolisian sendiri sudah tahu betul ya. Meskipun dalam proses permintaan informasi yang lain yang dilakukan Komnas HAM itu penyidik Jawa Barat mengatakan bahwa di Polda Jawa Barat maksud saya mengatakan itu kekerasan antar tahanan gitu. Tapi kan mereka juga tidak bisa membuktikan gitu. Jadi ya kami memegang keterangan yang disampaikan oleh para terpidana yang kemudian kami konfirmasi dengan ahli forensik dan kami masih melihat betul bekas-bekas luka yang mereka alami gitu ya. Dan kami mendokumentasikan dengan baik setiap bekas-bekas luka itu. Saya sudah dipotong. Berarti posisinya satu kosong nih. Para terpidana sesuai dengan kesaksian yang kemarin di PK itu dikonfirmasi juga kebenarannya oleh Komnas HAM. Bukan hanya Komnas HAM Semat tapi Komnas HAM membawa ahli yang untuk melihat itu. Sedangkan saat dikonfrontir tadi yang aku tangkap mohon maaf kalau salah ya dikonfrontir kepada penyidik yang tadi disebutkan itu yang katanya disebutkan bahwa akibat sesama tahanan nah itu tidak bisa membuktikan mana buktinya. Sedangkan si terpidana bilang ini dilakukan oleh Oknum itu ada buktinya. Buktinya apa? Buktinya adalah konfirmasi dari ahli forensik tadi itu. Jadi satu kosong nih posisinya nih ya enggak? Iya jadi kalau yang aku tangkap dari para terpidana misalnya mereka mengaku diapain gitu kan? Di mana? Di bagian sini mana buktinya? Begitu dicek oh iya bener gitu jadi sesatu jalan gitu ya cocok gitu. Mungkin misalnya ini akibat apa? Akibat kursi besi berarti benda tumpul besi gitu kan? Mungkin dicek sama liforensinya dan segala macamnya dicek oh iya ini lukanya akibatkan benda tumpul yang seperti besi gitu ya. Kayak gitu kali ya. Mungkin ini dari apa? Dari sepatu yang sole tebel gitu kan. Masa tahanan pakai sepatu. Lanjut lagi. Lanjut. Yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga adalah bagian dari hak atas keadilan. Itu kan setiap orang berhak untuk mendapatkan fair trial. Salah satunya adalah akses atas bantuan hukum. Jadi pada awal kasus 2016 ini mereka ditangkap secara saunang-wenang ini kan tidak didampingi langsung pada saat itu gitu. Jadi beberapa waktu kemudian baru kemudian ada pengacara yang menawarkan untuk kemudian mendampingi. Tetapi kepolisian tidak sejak awal itu menawarkan adanya pengacara ya. Mungkin bisa pro bono dan yang lain-lain. Tetapi itu tidak diberikan gitu. Itu di masa Agustus sampai Oktober kalau nggak salah ya. Betul. Sehingga dari tiga hak itu tentu berimplikasi banyak gitu ya. Pada satu soal kredibilitas proses penegakan hukumnya gitu. Yang kedua tentu berimplikasi pada hak atas keadilan yang diterima oleh delapan terpidana itu gitu. Berarti sebenarnya fondasi awalnya udah apa ya. Kalau yang aku tangkap ya. Mohon maaf kalau salah dari kemenasan barusan. Menangkap bahwa fondasi awalnya udah nggak haco. Jadi indikasi peradilan sesatnya kuat banget gitu. Terus yang masalah tidak didampingi sejak awal. Itu sih sebenarnya udah terkonfirmasi oleh kuasa hukum dari sebelah gitu ya. Karena kan dari video juga kelihatan. Nggak ada kuasa hukumnya. In frame saat interogasi. Sedangkan proses itu aja dari komnasal itu di poin pertama dianggap salah gitu kan. Terus juga saat klarifikasi juga memang diiakan dengan dalih. Ya memang mereka aja nggak mau. Terpidannya nggak mau. Terus kalau saya kata-kata nggak mau didampingi karena lebih nyaman sama keluarga. Sedangkan itu kan rules. Itu bukan opsi. Mau nggak, nggak, nggak gitu kan. Yang mau itu kan keharusan gitu kan. Bukan opsi. Yang boleh pakai atau boleh nggak, nggak gitu kan. Yang harus gitu. Lu mau nggak pokoknya harus gitu kan. Tolonglah. Lanjut lagi. Nah menarik mbak. Ketika tadi disebut-sebut temuan Komnas HAM di tahun ini ya. Itu kan May tahun ini ya. May sampai sekian. Itu sudah terkonfirmasi dengan Bitpro Pampul Dajabar. Sudah. Nah dengan juga si Propam Polresta Cirebon. Polresta ya mbak bukan Polresta aja nih. Polresta. Polresta Cirebon ya. Nah apakah temuan Komnas HAM yang tiga jenis pelanggaran tadi itu sama dengan yang di 2017 Propam Polda Dajabar dan si Propam Polresta Cirebon itu temukan juga. Ada tiga kan. Ada tiga kan. Akses kebantuan hukum ke para terpidana, selamat penyiksaan, penyiksaan, dan juga penangkapan misal namunan itu. Apakah tiga itu sama betul dengan di 2017 temuan Propam Jabar Polresta Cirebon? Saya mesti mengkonfirmasi lagi ya yang temuan Propam 2017 itu apa saja. Tetapi mereka kan memang melakukan pemeriksaan ya terkait dengan apa yang dilakukan oleh penyidik pada tahun 2016 gitu. Tetapi saya mesti mengkrocek kembali. Tetapi bagi Komnas HAM sebenarnya tidak perlu menyandingkan ini sama dengan temuan siapa gitu ya. Tetapi bahwa hasil penyelidikan ini menunjukkan ada ketidakprofesionalan polisi dalam melakukan penegakan hukum dalam kasus ini gitu. Ini enak nih, clear nih. Kalau kemarin yang ditangkep ya, mohon maaf ya mungkin karena kita yang telumnya atau kayak gimana ya. Dan juga teman-teman netizen lainnya juga mungkin bingung. Kemarin tuh kan nangkepnya kayak, ya udah ada simpulannya. Simpulannya apa? Sama kok kayak waktu Propam menemukan di 2016-2017 gitu. Kan kita nangkepnya kemarin seperti itu dari cara penyampaiannya. Dan ternyata dari yang didiskusi ini yang terbaru, ya ibu Anies ini, dia ya justru, ya gue gak tau temuan Propam apa yang jelas. Temuan Komnas HAM ya ini gitu. Masalah nanti si A, si B, si C yang ternyata terlibat, itu nanti akan ada bahasan selanjutnya gitu. Jadi enak nih, ini kalau gini clear nih gitu. Iya, dan menurut aku lebih apa ya, lebih netral gitu emang. Karena ya gak peduli yang mau A ngomong apa, mau B ngomong apa, yang penting gue nemuinnya kayak gini nih gitu. Style udah mirip-mirip LVSK gitu ya. Mantap. Ini kita longkap, balik lagi mau ngingetin Satie People, ini wajib nonton fullnya ya. Karena joss kalian gak clearin juga. Oh iya, komnas HAM oke kok kemarin mungkin karena penyampaiannya aja yang masih malu-malu gitu. Jadinya salah tangkap teman-teman netizennya, termasuk kita juga ya. Sekarang kita longkap ke next ya. Cus. Ninyo, ini di menit 4842, kalau Satie People mau meluncur langsung fullnya, sikat aja, gaskin. Di sini ada sedikit saran dan masukan mungkin dari Bang Reza Indrageri terkait. Mungkin kayak gimana caranya nih si rekomendasi dari Komnas HAM itu bisa maksimal gitu. Nah ini cek-ceki. Play. Bisa tidak simpulan Komnas HAM itu dimanfaatkan oleh delapan terpidana atau penyiasat hukum mereka atau keluarga mereka untuk memperkarakan para penyidik? Ini sebagai bukti nih. Ini bukti nih dari Komnas HAM nih. Bisa ya? Ya tentu bisa dong. Kalau bisa semestinya hitung-hitungan di atas kertas menang dong. Masa kemudian temuan atau simpulan Komnas HAM dianggap, ya nggak ada ini. Kan nggak mungkin juga kan gitu. Ya artinya begini, kalau menunggu sampai Iruwasum bergerak, kan tadi begitu ya. Kan belum ada. Bagaimana sih cara mendorong Polri untuk menindak lanjut secara serius kan? Oke, anggaplah itu satu. Tapi untuk menambah daya gedornya adalah keluarga terpidana itu melaporkan. Paham nggak maksudnya? Keluarga terpidana. Komnas HAM sudah membawa nih. Hasilnya sudah diserahkan ke Iruwasum ya? Iya. Satu. Agar daya gedornya terhadap Polri semakin kuat, maka barangkali keluarga para terpidana atau penasihat hukum mereka bisa melakukan hal yang sama. Iya. Ke Iruwasum juga maksudnya? Mungkin ke Iruwasum. Kalau ke barangkali mudah dong, kan ada jutek bongsu dan kawan-kawan mewakili ke para terpidana yang lain. Bawa ini, bawa tempat komnas HAM ini sebagai bukit alahan. Kalau itu kan melaporkan salah satunya yang jelas-jelas tajam kepada itu, ke Curudiana kan? Yang menapas kebebasan, karena menyebarkan informasi yang seolah-olah benar tapi palsu kan gitu-gitu kan. Itu kan yang masih diproses kan? Kabarnya sih sebetulnya jutek bongsu hari ini mau datang ya Mas Roa ya, kesini untuk ikut ngobrol. Tapi sayang Bang Jutek tidak datang. Kalau datang kan kita bisa sampaikan nih saran seperti ini. Karena Bang Jutek kalau nggak salah lagi serah terima apa gimana. Pokoknya lagi berurusan sama ini deh Bang Oto Wamen gitu, mungkin lagi kayak gimana gitu ya. Tapi menarik nih Yoh, benar juga daripada kan dari komnas HAM temuannya terus menghasilkan rekomendasi kepada instansi-instansi yang dituju nanti tuh. Nah masa nanti di follow up atau nggak sama instansi yang sudah diberikan rekomendasi, itu udah di luar kewenangan komnas HAM. Daripada rekomendasi temuan udah sayang banget berapa bulan gitu kan. Benar juga sih daripada udah dilempar ke sana bolanya nggak digiring gitu. Mending didorong, dibikin laporan nih, dilaporin lagi nih udah temuan komnas HAM ditindak. Jadi ada apa ya, ada momen yang buat nge-push biar di sebelah sanahnya pun yang udah dapet rekomendasi, naikin antriannya ke yang atas gitu, ngeprioritasin. Iya masuk akal banget itu. Tapi Bang, aku jadi apa namanya, jadi ada pertanyaan lagi gitu kan. Kan kemarin sebenarnya Bapak Ibtu Rudiana kan udah dilaporin tuh, yang kemarin sempat butitin dipanggil bar es krim itu kan. Iya, iya. Nah itu kan udah dilaporin, nah rekomendasi ini bisa buat nyusul ininya nggak sih, data buat apa sih namanya, melengkapi atau memang harus dilaporkan lagi gitu. PH-nya yang majuin. Jadi terus PH-nya yang majuin. Karena pemilik pelapornya itu kan PH-nya, mereka yang majuin, ini loh ya kali nggak mau digercepin, ini komnas HAM nyambung loh sama laporan kita loh, kayak gitu. Oh jadi kayak tambahan gitu ya. Iya, booster gitu, makanya menambah daya gedor kalau kata Bang Reza gitu. Kalau dari komnas HAM ke pihak instansi yang mungkin bisa menindaklanjuti. Tapi kan disananya ngeprioritasin atau nggak kan nggak tahu komnas HAM gitu. Cuman yang ada sekarang karena mungkin terlihat di kacamata netizennya, kok komnas HAM nggak ada pergerakan. Udah, cuman nge-follow up buat nanti ibaratnya realisasinya gitu. Itu kan bukan di ranah komnas HAM. Iya, iya, iya. Nah yang ada yang sekarang yang digeruduk netizen komnas HAM gitu. Tapi dari sini kita jadi jelas sih, kita tahu gitu. Iya, iya, iya. Tolonglah, mantap. Mantap. Kita kasih ke next-nya. Jus. Ninyo. Yes. Ini hanya sedikit gambaran aja mungkin satu people bisa ngebayangin gitu. Kenapa tadi saran Bang Reza buat nambah daya gedor gitu ya harusnya ya. Sampai-sampai, gimana sampai harus dibooster daya gedor. Karena ini dari menit 5.2.30. Buat gambaran aja ini mah ya. Ceki-ceki. Lain. Mbak Anies, saya mewakili banyak netizen dari, katakanlah, beberapa seri yang terkait dengan kasus Vina ini. Bahwa Komnas HAM telat untuk terjun langsung membantu pengungkapan, katakanlah gitu, kasus ini. Seorang Butitin pun malah Butitin Priyalianti, penasihat hukumnya Sakatatal. Juga bilang gitu, sebenarnya udah telat. Tapi ya sudah lah. Nah, kalimat gue aja udah kayak ada pasrah aja deh yang penting ya. Kan juga Butitin kan di 2016 itu juga lapar ke Komnas HAM kan. Nah, kalau Komnas HAM melihat kerja-kerja Komnas HAM yang tahun 2016 itu, bagaimana yang sekarang Komnas HAM mengevaluasi itu? Melihat itu atau membaca itu? Karena waktu itu kan... 2016 itu Komnas HAM hanya mengirim surat kepada Polda Jawa Barat. Dan kemudian surat itu tidak ada balasan apa-apa dari Polda Jawa Barat. Itu saja. Tuh, bayangkan tahun 2016, level Polda pun tidak mau merespon surat dari lembaga negara se-level Komnas HAM loh. Itu tingkat Polda saja berani melakukan hal itu. Bagaimana rasanya sebagai Komisienger Komnas HAM? Ini soal marwah istitusi loh, Mbak. Betul, betul. Nanti kalau misalnya nggak ngefek, tidak efektif, ujung-ujungnya keluar kalimat apa? Bubarin aja tuh Komnas HAM. Ujung-ujungnya begitu. Itu banyak loh di komen-komen netizen. Apa ya yang bisa memperkuat daya gedor atau daya paksa Komnas HAM ini agar kemudian rekomendasi-rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti? Ke level internasional tidak bisa, Mbak. Sebenarnya kami juga Komnas HAM itu terakredited. Apa ya yang... Itu banyak loh di komen-komen netizen. Kan gitu. Jadi, udah mah Komnas HAM yang mungkin minim klarifikasi pada saat itu ya. Ya, taunya netizen, kuasa hukum, taunya udah dilampar ke Komnas HAM, terus nggak berproses mandat di situ. Padahal, kalau dari tadi yang dijelasin, udah diproses, udah di follow up nih, seh rekomendasi. Nah, yang diberikan rekomendasinya ini yang nggak ada follow up, cuman karena tidak terinfo. Mungkin bisa dibuka klarifikasi. Iya, kita sudah memberikan rekomendasi ke sini terkait ABCD, buka-bukaan aja. Biarpun kalau netizen mau ngegeruduk, jelas yang digeruduk siapa. Ini sedikit banyak Komnas HAM di diskursus net semalam ini membantu nge-clearing. Karena banyak banget netizen yang masih ngegeruduk Komnas HAM gitu. Jadi di video ini, jadi kita tahu ya, Mbak. Maksudnya, 2016 itu Komnas HAM nggak diem loh ternyata gitu. Memang udah ada tindakan, cuman ya gimana, nggak direspon nih gitu. Ya, kita bisa apa juga gitu mungkin ya. Ya, itu kalau penjelasannya tadi begitu ya. Coba kita kasih ke next-nya. Jus. Nih ya, sampai ada momen di sini Komnas HAM sempat minta maaf karena telat gitu. Hal yang saya sedikit sayangkan adalah kenapa simpulan Komnas HAM ini baru dibikin atau disampaikan ke publik setelah selesai sidang PK. Coba diselesaikan dan dihubungkan ke publik sejak jauh-jauh hari. Itu akan menopang perjuangan para terpidana untuk PK. Cuma disengaja ya menunggu sampai sidang PK selesai dulu. Tidak juga sebenarnya. Yaitu ketidaksengajaan yang juga kami sesalkan sebenarnya. Jadi ya kami mau minta maaf ya. Kalau ini dianggap sangat terlambat gitu ya. Tadi pertanyaan saya, dianggap telat kan. Itu gak bisa disusulkan kali ya. Gak bisa lah ya. Oke. Sampai gak kalian gimana bisa gak disusulkan ya. Gak bisa kali ya pakai gimana. Sangat amat. Ya tapi respect lah dengan Ibu Anies ini mau minta maaf. Terus dia ngejelasinnya juga clean and clear. Berani gak pakai makna-makna yang ambigu. Gak yang ragu-ragu. Iya tapi gak bisa disebutkan gitu. Gak yang ragu-ragu dar-der-dor aja ya. Memang tujuannya jelas gitu. Jadi netizen yang nonton video ini tuh jadi kayak menerima. Oh iya dari Komnas HAM begini-begini loh. Kalau kemarin kesannya kan gak terima gitu. Karena ini kenapa sih ngejelasinnya. Kok kayak masih setengah-setengah masih takut-takut gitu. Ragu-ragu. Bahasa netizen malu-malu gimana ya. Kalau ini clear sih. Clear. Untungnya aja ya Ibu Anies ini mau mengklarifikasi lagi. Jadi clean and clear. Enak gitu. Nah ini nextnya juga menarik ya meluncur. Yes. Di menit 1 jam melewat 15 detik nih. Saat ditekankan lagi oleh Bang Reza. Bahwa kode sih sebenarnya yang aku tangkep. Kode buat teman-teman netizen bahwa bola lagi ada dimana nih. Jadi kalau mau ngegeruduk biar bolanya digiring ya. Silahkan teman-teman netizen cimpulkan sendiri. Saya berterima kasih keterjaan Komnasan. Serius? Sudah kalau gitu catat pacar. Asalnya sudah lumayan terang lah ya. Lumayan terang. Tentang telatnya itu sudah dikonfirmasi. Sudah diklarifikasi. Kan banyak-banyak netizen yang menyayakan itu. Telat di Komnasan. Apa aja kerja segala macam. Jadi memang nggak mudah juga mas. Untuk mengundang, meminta keterangan dari kepolisian misalnya. Itu juga butuh waktu. Muncul pertanyaan. Penolakan itu datang dari pihak-pihak yang mau diperiksa atau dari lembaganya? Panjang banget kayaknya nih mikir ya. Penolakan sih tidak ada ya. Tapi ulur-ulur waktu. Penundaan demi penundaan itu bukan karena ada pengondisian dari lembaga. Ya kami tidak patut menduga-duga. Oke. Selesai ya? Selesai. Yaudah. Bola sekarang ada di Polri. Gitu kan Mbak ya? Tingkasnya. Oke. Karena rekomendasi sudah meluncur ke sana. Ditunggu nih. Nah ini kode buat teman-teman netizen gitu. Jadi kalaupun mau nge-push gitu perihal kasus ini. Tahu lah nge-pushnya kemana gitu. Yang penting kan dikasih tahu kondisi bola lagi ada di mana nih gitu. Iya. Komnasam juga udah clean and clear. Udah beres. Udah temuan. Udah simpulan. Iya. Rekomendasi itu sudah dikasihkan. Sah. Udah clear. Masalah rekomendasi di follow up atau enggak oleh penerima rekomendasi tersebut. Yaudah bukan ranahnya Komnasam. Itu berarti tugasnya teman-teman netizen buat nge-push. Terus Bu Anis dari awal kek Bu Anis yang nge-clearin gitu. Yang nge-infoin gitu. Biar aduh tolong lah. Kemarin sempet dagdik-dug juga. Sumpah aku sempet mikir. Komnasam cuma sekedar nyari aman doang. Biar terkesan. Oh gue ikut kok. Ikut terlibat kok di case ini gitu. Karena dari penjelasan temuan itu ya. Kayak enggak jauh beda sama temuan. Pro PAM 2016-2017 gitu. Terus orang yang siapa-siapa aja juga. Ya sama aja kan yang dijelasin ya gitu. Tapi ini clear. Berarti ini bisa dibilang kalau misalnya. Komnasam itu sebenarnya udah selesai loh melakukan pekerjaannya gitu kan. Tinggal belum ditindaklanjuti aja sama yang berikutnya gitu kan. Mengenai kesewenang-wenangan penangkapan yang disebut sebagai pengamanan. Itu jelas siapa aja tadi udah disebutkan gitu kan. Unit mana udah disebutkan. Monggo di follow up gitu. Ibaratnya kan gitu kan. Terus yang masalah penyiksaan. Itu jelas apa aja yang disebabkannya oleh apa aja. Korbannya siapa aja. Monggo kalau mau di follow up gitu. Terus yang tidak dapat hak. Kosa hukum itu jelas gitu. Monggo kalau mau ditindak. Nah yang mau nindaknya ini masalahnya. Mau apa enggak. Gitu kan. Santy People wajib nonton fullnya. Ini mantap nih. Mantap bener ya. Ditunggu di komen-komen diskursus net. Nanti wajib nonton fullnya. Sekarang kita bergeser ke nextnya nyok. Yes. Niyok. Sekarang kita bergeser ke Nusantara TV yang semalam. Menarik nih point of view dari Pak Susno, Bang Jutek, dan Butitin. Terkait pemerintahan baru gitu ya. Yang masih fresh from the open ya. Seberapa besar sih harapannya agar pemerintahan baru ini bisa berimpak terhadap penyelesaian kasus VINA. Gitu kan pertanyaannya kan. Ceki-ceki dulu. Lai. Tentu sorotan kita Pak Susno, Bang Jutek, dan juga Butitin adalah masih soal pemerintahan baru. Tentu kita punya presiden baru ada Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Tapi kalau kita berbicara soal kasus VINA tentu yang berhubungan langsung dengan penyidikannya adalah institusi Polri. Kapolri-nya masih sama, tapi kasusnya kemudian masih stagnan di sini. Tidak ada kelanjutan sejauh ini, paling tidak. Kami tidak mendengarkan ada update di situ. Tapi kita punya presiden baru, kita punya pemerintahan baru. Saya ingin tanya terlebih dahulu. Dengan adanya pemerintah baru ini, kira-kira akan seperti apa proses hukum selanjutnya? Baik untuk kasus VINA atau mungkin kita berbicara secara general soal kasus-kasus serupa? Pak Susno. Kalau saya sangat berharap ya dengan pemerintahan baru, pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran, karena salah satu di antara bunyi pidato satu jam yang kemarin adalah menegakkan hukum dan keadilan. Nah, mudah-mudahan hal ini betul-betul terwujud. Dengan adanya jaksa agung yang baru, kemudian kapolri-nya walaupun lama, tapi dia harus mengikuti irama daripada pemerintah baru ini. Nah, kita wide and see. Kita lihat ya. Batu ujian pertama adalah kasus, apa namanya, Cirebon ya. Kasus VINA dan IKI ini. Dan kalau Presiden berbicara saja dengan Ketua Makam Agung misalnya, untuk putusan PK kasus VINA dan IKI dari delapan terdakwa ini agar dipercepat. Tidak perlu menunggu tiga bulan. Ini sudah kelihatan kalau Presiden yang bilang begitu kepada Ketua Makam Agung tentunya akan didengar oleh Ketua Makam Agung dan kita yakin ini akan dipercepat. Yang kedua, masih banyak lagi kasus-kasus yang gantung. Yang gantung, yang belum selesai tinggal Presiden menginstrusikan saja kepada Jaksa Agung, kepada Kapolri yang langsung dibawa perintah dia. Kalau KPK itu kan tidak langsung dibawa perintah Presiden dalam penegakan hukum. Walaupun KPK adalah bagian dari pemerintah. Kita pertama penuh harap, penuh harap bahwa pidato beliau kemarin tidak hanya sekedar pemanis, tapi betul-betul dilaksanakan oleh Presiden dan dilaksanakan oleh pembantu mentu Presiden, Menteri, Jaksa Agung, dan juga tentunya partnernya yaitu Makam Agung merespon apa yang dimaui oleh Bapak Presiden. Ini batu ujian, kita tunggu seminggu dua minggu ini. Apakah ada reaksi dari Mahkamah Agung atau tidak. Ini untuk kasus Pina dan Iki Cerbon. Tapi dari Pak Susto sangat berharap sekali ya. Bisa dilihat tadi, mungkin instruksi dari Presiden dalam kesini Pak Prabowo mungkin kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menggeser urutan hantrian kali ya, biar tidak usah terlalu lama. Karena ini bergulirnya saja sudah lima bulan gitu kan. Harus kalau misalkan ngikutin tiga bulan lagi nunggu putusan kayak tolonglah gitu. Dan juga sebenarnya bertepatan dengan hari ini resmi dilantik Ketua Mahkamah Agung yang baru gitu. Meluncur. Ninyo, pas banget tadi ya pengangkatan Ketua Mahkamah Agung ya oleh Bapak Presiden. Ini kayak gimana videonya dari Nusantara TV. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 136B tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan hormat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Pengangkatan Ketua Mahkamah Agung. Dengan rahmat Tuhan Yamaisa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat Profesor Dr. H. Sunarto SHMH sebagai Ketua Mahkamah Agung Terhitung sejak saat pengucapan sumpah dan janji ketiga dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengucapan sumpah, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dihadapan Presiden Republik Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada Nusa dan bangsa. Sah, sudah. Mungkin balik lagi benar kata Pak Susno tadi, Kes Vina ini bisa dijadikan batu-batu pembuktian di awal pemerintahan ya, baik Menteri dan Uaman yang dilanti, Bapak Presiden juga sekarang sudah resmi kan, Ketua Mahkamah Agung ya. Mungkin Pak Presiden tinggal bilang gini, Wih, coba buktiin kinerja lu, nih kasus Vina nih, udah beberapa bulan ya, aduh, coba buktikan. Udah, difokuskan, diprioritaskan, sehingga mungkin hasil keputusannya bisa lebih cepat gitu dari yang kemarin dibayangkan gitu, sekitar 3-6 bulan, apa ya kalau nggak salah, lama sekali seperti itu ya. Lebih cepat dari estimasi gitu ya. Iya, bisa kali yuk, bisa ya, yuk kita mau optimis aja gitu. Dan juga banyak momen, apa ya, banyak momen, banyak netizen yang melihat momen ini, jadi optimis gitu. Oh, mungkin berpikirnya gini, oh kemarin karena masih transisi belum dilantik, nah sekarang udah dilantik nih, ayo bisa nggak yuk diprioritaskan ibaratnya gitu. Iya, iya, iya. Kita lanjut ke reksinya, nih ya, balik lagi ke Nusantara TV, kalau tadi kata Pak Susno, atau pendapat Pak Susno, atau tanggapan, atau harapan lah gitu, ibaratnya sekarang dari sudut pandang Bu Titin. Seperti apa? Ciki-ciiki. Bu Titin, pandangan Anda Bu? Buat saya sangat luar biasa, apalagi ada orang yang saya sangat hormati masuk dalam susunan. Sebetulnya, keyakinan, kebebasan ke tujuh terpidana yang masih ada di dalam itu, saya sudah meyakini angin segar itu akan datang ketika tanggal 5 Juni 2024. Di tanggal itulah, saya meyakini akan ada perubahan nasib yang luar biasa bagi tujuh terpidana. Apalagi saat ini, yang saya sangat hormati, itu masuk ke dalam kabinet yang betul-betul, saya yakin akan sangat berpengaruh terhadap kebebasan ketujuh terpidana pada tahun ini. Dengan kata lain, Anda mau sebutkan bahwa ada titik terang dengan adanya Pak Oto dalam kabinet? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika tanggal 5 Juni, saya punya keyakinan di tangan Pak Oto lah para tujuh terpidana ini akan bebas karena tanggal 5 Juni 2024, pertama kali saya bertemu dengan yang terhormat, Bapak Oto Hasibuan, saya menyatakan waktu itu ada yang salah dari putusan di 2016. Waktu itu saya membawa sakat-tatal, saya diterima oleh tim Bapak Oto dan saat itulah saya meyakini akan ada perubahan nasib yang luar biasa. Apalagi pada saat kemarin Bapak Oto dilantik. Saya luar biasa, ini seperti seluruh alam mendukung terhadap kebebasan ketujuh terpidana. Baik. Ya sih, kalau kode-kode alamnya sih mestakung nih, semesta mendukung ya. Ya dari sekian banyak pilihan nama besar, pengacara gitu, yang mungkin bisa dimintain tolong oleh Butitin pada saat itu ya, kenapa harus Bang Oto kan itu ada apa ya, ada faktor semesta mendukung ya gak sih? Sampai akhirnya, wow siapa sangka ini sudah ada di titik ini gitu kan Bang Oto. Belum Kang Deddy gitu kan, belum sudah sampai ke kuping Pak Wowo gitu kan. Pokoknya kita tetap optimis aja, semoga lebih cepat lebih baik gitu ya. Nah sekarang kita bergeser ke nextnya Ninyo. Cus. Ninyo? Yes. Dari Pak Susno, karena kan Pak Susno pernah ada di Polri ya, seberapa besar sih impact pergantian pucuk pemerintahan itu terhadap kondisi Polri? Ibaratnya gitu kan pertanyaannya nih. Ini respon ya, ciki-ciki wawu. Pak Susno, sebetulnya dari pengalaman Anda yang pernah berada dalam tubuh institusi Polri, seberapa besar sebetulnya pengaruhnya ketika ada pergantian pucuk-pucuk pimpinan, apalagi sekarang pergantian presiden. Bagaimana sebetulnya melihat ini? Besar sekali pengaruhnya. Kita, kenapa Polri itu langsung dibawa presiden. Dan presiden sudah menyatakan dia akan memperhatikan masalah pendegakan hukum dengan konsekuen dan masalah keadilan. Dan beliau kemarin berbicara dalam pidato satu jam pelantikannya itu tentang keadilan. Nah, dalam hal kasus Pina E.K. Cirebon, para terdakwa itu adalah orang-orang yang mendapat kezuliman dan ketidakadilan. Masusno? Peran dari para penasihat hukum delapan terdakwa dan juga hasil-hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim audit Baris Krim Polri untuk segera ditindaklanjuti. Karena gampang sekali menindaklanjuti, gampang sekali untuk membuktikan bahwa telah terjadi rekayasa, bahwa telah terjadi kekerasan, bahwa telah terjadi penganiayaan. Itu tidak sulit pembuktiannya. Jadi saya yakin Kapolri akan respek dengan apa yang dimaui oleh Bapak Presiden selaku pimpinan tertinggi daripada Polri itu. Kita berharap respon dari elit-elit Polri, dari Kapolri, dari Kabarist Krim, dan semuanya. Karena apa? Laporan dari penasihat hukum, baik penasihat hukum sakatatal maupun penasihat hukum tujuh terpidana, itu sudah sangat lama, sudah sangat lama tentang adanya kegerasan, penganiayaan, tentang rekayasa, tentang saksi palsu, dan lain-lain. Dan sampai sekarang kita belum mendengar siapa tersangkanya. Tapi kita berharap bahwa Polri betul-betul akan respek dan betul-betul akan searah dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia yang baru. Baik. Ya mungkin shortcut-nya ya, teman-teman netizen bisa nge-push atau ngadu lah ibaratnya. Mungkin via Medsos, Pak Prabowo gitu kan untuk... Sebenarnya shortcut-nya itu adalah instruksi dari Presiden kepada pihak-pihak yang kena nangani gitu ya, kayak tadi Ketua MA, terus pihak Kapolri kayak, weh, percepet dong gitu. Bisa berapa lama? Sebulan? Enggak, gue minta dua minggu gitu. Gue minta seminggu gitu, karena udah kelamaan misalnya seperti itu kan. Tinggal teman-teman netizen mungkin banyak meluncur gitu. Bukan menggeruduk, lebih ke mengadu ya. Pak tolong, Pak ini udah kelamaan kali, Pak. Ya syukur-syukur ada nyampe yang akhirnya ngasih instruksi kayak gitu dan bisa dipercepat. Karena dua lembaga udah ngasih simpulan. LPSK udah dari kapan tau gitu kan. Dan sekarang ditebelin lagi sama Komnas HAM ya. Simpulan terkait ini. Kalau di ntar-ntar lagi tuh kayak harus berapa lembaga yang ngasih simpulan baru bergerak gitu lah ya. Jadi rame-rame minta tolong di medsusnya Bapak Presiden kita gitu ya. Ya udah pasti kan Pak Oto nyampein, Kang Wedi nyampein, terus teman-teman netizen ternyata rame juga. Oh iya, ngaduh. Pak tolong, Pak kelamaan, Pak. Kelamaan ini pengalaman. Pengawalan udah lima bulan, belum ada kejelasan. Misalnya kayak gitu. Terus Pak Presiden tinggal ngasih perintah untuk diakselerasi, dipercepat gitu. Mungkin ya bisa jelas titik terangnya gitu lah ya. Semoga ya, tapi balik lagi ya. Akhir-akhir ini angin lagi seger banget gitu ya untuk para-para pengawal kasus Vina ini. Sekarang kita kelasnya meluncur. Cus. Ninyo, kelasnya soal poin novel Bang Jutek ya. Sekaligus ada apa ya? Mungkin prediksi estimasi dari Bang Jutek terkait putusan PK nih. Kapan keluar ya nih? Dari menit 12.42. News Sentara TV. Santi people yang pengen nonton fullnya wajib meluncur ya. Ceki-Ceki. Play. Jutek, dengan pemerintahan baru ini, bagaimana Anda melihat fokus dari sisi mungkin konteks reformasi hukum? Bang Jutek. Saya sudah mendengar ya, khususnya dari Profesor Dr. Otto Hasibuan, selaku wamenko ya, dari hukum dan HAM, untuk mereformasi banyak hal dalam bidang hukum. Kita tunggu apa yang akan beliau lakukan selaku kucuk pimpinan di kementerian yang menakodai ya, ke depan hukum dan HAM, lapas dan imigrasi. Ya, tentu ini kita menaruh banyak harapan khususnya kepada Pak Menteri Menko ya, Pak Yusril, dan juga Pak Otto Hasibuan. Mereka berduet bersama, tentu mereka ini tidak usah kita ragukan lagi kepakaran dalam bidang hukumnya. Kita berharap banyak sekali lagi, bahwa kasus-kasus yang selama ini banyak terjadi, yang code and code ya, ada yang menjuruh hija, adalah pengadilan sesat dan sebagainya, ini tidak boleh terjadi lagi di dalam negara Republik Indonesia ini. Ya, kami akan kawal, kami akan memberikan masukan, ya kebetulan kami punya direct langsung sekarang ke menteri, ya jadi kami akan memberikan masukan itu lebih mudah sekarang. Oleh karena, ya terus terang, ya apa, dalam waktu 5 tahun ke depan, kita harapkan perbaikan-perbaikan dengan informasi dan juga saran-saran kami selaku praktisi hukum, bisa direct langsung kepada Menko dan Wamenko, tentu ini adalah sangat baik buat kita semua. Demikian, Mbak. Bagaimana dengan proses PK? Bang Jutek sudah follow up ke MA? Kami dengar baru minggu kemarin dikirim, yang 7 terpidana, saya pikir tunggu lah ya, mungkin perkiraan saya 1-1,5 bulan lagi, bersabar aja ya, paket Indonesia. Baik, kami ngerti. Oke, berarti benar ya, sudah minggu kemarin udah nyampe, ya nggak, mungkin belum dicek karena tanggung pelantikan gitu kan, hari ini sudah resmi dilantik, ketua MA, itu kan yang baru, kalau estimasi dari Bang Jutek, 1-1,5 bulan lagi ya, mungkin bisa dibikin 2 minggu, 3 minggu, bisa lah gitu. Kan teman-teman netizen juga, pengen ngebawa sampe tuntas, ngawal sampe tuntas, terus bisa bergeser ke kasus-kasus yang lain dikawal gitu. Ya, bisa yuk, optimis, anginnya seger nih, semerbak nih, bau e-pakun gitu, semerbak nih ya, bisa ya, positive thinking aja kita ya, kawal terus ya. Ini sambil menunggu kelanjutan ya, siapa tahu nanti malam ada update-update lagi, seperti kayak gini contohnya, sekarang mah kita mau cukai cepet-cepet yang dulu aja, jauh, jauh, Yes. Kita persingkat aja, seperti kita ada 3, malam-mah harus dipersingkat, karena pak kundak e-e ya, yang pertama kita buka dari, Saninata, daku kok deg-degan sampe nahan napas, waktu Kang Dedi manjat ke mobil Pak Prabowo, deg-degan takut Kang Dedi jatuh, deg-degan juga Pak Prabowo sebaik itu, semoga negara Konoha ini, bisa melangkah maju dengan baik di segala bidang, karena punya presiden sebaik Pak Prabowo, amin. Kalau mama kemarin deg-degan pas Bang Reza bilang, kasus pira mungkin akan berubah menjadi kasus itu, itu deg-degan, wooo, gitu. Next-nya Bayu Rezi, mudah-mudahan jabatan malah, gak jadi ngerubah sifat orang amin, kita kawal terus aja ya, semoga tetap konsisten gitu. Last-nya dari Azura, Parvis terharus, semoga kabar dari, khusus yang sudah menghukum 8 orang terkidana selama 8 tahun, bisa sampai ke Bapak Prabowo, Presiden ke-8 RI. Terima kasih selalu menyuarakan siap amin, kawal terus sampai tuntas, tapi siap memang dimengtukkan. Terima kasih kepada para Sultan Santu yang sudah memberikan super text pada kita, dan juga memberikan ruang kepada Santu people yang lain, berkomeng-komeng, bertisam-tisam, bersilat romin, dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya. Terima kasih sudah menonton,